hai 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 what's up and welcome back to my channel kali ini aku mau unboxing lolohan kekep babi ya nih tadi baru sampai aku jodian ya dan yang paling ngeselin itu yang penjualnya pen sumpah ngeselin banget ini aku tawar menawar itu dari kemarin dan yang jual itu padahal aku enggak mau kan enggak mau enggak hampir nggak jadi kan masalahnya aku ada janjian sama burung hantu celepuk aku sebenarnya minat itu tapi kesalahanku kemarin aku udah janji mau COD kemarin lah berhubung aku mau ambil alih burung celepuk ya yang jual kekep babi ini ngomel ngomel sebenarnya nggak jelas ya gimana lagi berhubung harganya cuma seratus dapat dua awan males baca tuh friend tapi langsung aku ambil dan COD nya lumayan jauh friend sekitar 15 km sumpah ngeselin banget dan yang jual itu orangnya jelek banget kecil jelek kurus tapi omongannya uh sumpah pengen nginjek kepalanya pas waktu ketemuan kurangnya jelek tapi terus diem terus oke kita langsung unboxing aja burungnya dan ini tadi katanya katanya rawatan dari kecil matanya belum sampai keluar tapi sekarang udah lumayan agak besar ya nanti rencana mau buat FF ya tapi kayaknya aku enggak yakin friend enggak yakinnya gini itu harus ekstra sabar lho friend harus ekstra sabar masalahnya enggak dari kecil coba kalau dari kecil lolohan itu yang yang bulunya masih tipis-tipis mungkin itu malah bisa tapi kalau ini udah kayaknya udah terlalu besar rekornya udah panjang lo bentar bentar mau naruh kamera dulu friend nah kita langsung saja unboxing burungnya ya ya semuanya juga enggak mau ngecewakan lagi nanti kalau mengecewakan ya ya gimana-gimana lagi dan penjualnya itu WhatsAppku langsung di blokir bro tapi COD itu WhatsAppku langsung di blokir Facebookku pun langsung juga di blokir dan kampret itu bener sumpah apa-apa ingin mencitakin kepalanya gue dari fotonya sih ya lumayan udah dewasa Ben nanti apakah bisa diloloh apa enggak ya kalau masih bisa diloloh ya mending aku loloh itu kan cepet buat sinakinya wuuh nah recordnya segini brand sayangnya nominus brand nih brand tuh kamera nggak fokus lagi bentar-bentar kemasukan kandangnya di kandang-kandang dulu aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh nah pengalaman saya bisa buat temen-temen ya aku saranin kalau mau COD itu jangan langsung janji langsung bayar ya brand ya ngomong aja mau lihat burungnya dulu nanti cocok bayaran kalau enggak ya enggak jadi bayaran enggak masalah tapi nyeselku kemarin itu aku COD nya terlalu jauh brand jadi ya mau enggak mau tetap aku beli masalahnya kalau enggak aku beli ya percuma perjalanan aku jauh weh ekornya segini brand ekornya segini wah udah besar nih brand udah bisa terbang aku masukkan kadang dulu nah burungnya kayak gini brand nah ini bentar lagi udah bisa terbang nih brand coba aku mau kasih lolohannya ya 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 selamat menikmati aduh ribet banget taruh kameranya bentar bentar nah kalau menurut pengalaman COD gue kayak gitu beren aduh 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 buset sombong amat ini mungkin bisa ya untuk buat FF tapi ya mungkin jangka panjang lama ini dan katanya yang penjual itu enggak pernah dikasih jangkri atau ulat gimana mau ngajarin FF nya nanti kalau enggak enggak dikasih kayak gitu dan ini aku kasih lolon pakai purayam ya burungku semua itu aku kasih makan kayak gini purayam semua karena apa? karena murah ngirit ya bukannya ngirit sih cuman ya kalau purayam mau ya ngapain harus beli yang mahal mahal jangan coba yang ini nih mau enggak nih ya agak nyesel sih beli burung kayak gini udah nyedam banget kekep babi dari dulu ya beren ya kemarin aku juga udah dapet satu ekornya udah sekitar sekitar segini ya mati kesalahan aku kasih makannya penin telat mungkin kalau ada yang master kekep babi tolong rekomendasikan kok dong enggak tahu cara-caranya gimana biar nih burung seekor segini udah bisa buat FF belum buat master-master kekep babi tolong sarannya aku pun juga pemula apalagi melihara burung kekep babi kayak gini kemarin aja aku beli mati nah ini beli lagi karena penasaran tapi murah di sini burung kekep babi ini Rp. 200.000 aku lihat-lihat di youtube itu kekep babi yang yang bantu loloh yang bulunya baru keluar itu sekitar umur satu mingguan itu harganya Rp. 150.000 satunya loh perekor Rp. 150.000 tapi ini aku dapat harga cuma Rp. 100.000 dapat dua tapi kayak gini harus belajar biar bisa lolot dulu tapi ini bener kayaknya dari dari lolohan ya tapi yang ini aku pegang gak terbang tapi belum mau aku loloh belum mau dan yang ini masih masih kecil ya ini bulu kapasnya masih ada tapi yang ini yang yang ini bulu kapasnya udah gak ada ini kalau semisal dilepas udah bisa terbang tapi ya resikonya hilang terus itu pakai sempritan terus pakai sarung tangan tapi kayaknya aku nyerah deh kalau kayak gini udah gak semangat aku kan nyesel ya mau gimana lagi namanya juga seneng ya hobi ya ya gitu aja video dari aku jangan lupa di like komen subscribe ya salam satu hobi mentap sub indo by broth3rmax